Halo Halo sahabat polo tani milenial Indonesia kembali bersama channel polo tani milenial Indonesia kali ini saya akan mereview pipit padi jenis MR219 yang saat ini masih banyak di apa ya dicari oleh para petani karena dengan hasil yang menggiurkan ya sahabat polo tani ini semua dan ini di depan saya sudah ada satu sak atau satu bungkus berat lima kilo bibit unggul padi jenis MR219 ini ya sahabat ya ini dikemas oleh tani mandiri grup ya ini untuk kalangan sendiri di sini untuk review padi MR219 nya kalau menurut saya ini bibitnya untuk buler padanya itu lebih kecil daripada jenis ceherang ya walaupun mungkin masih dalam satu keluarga ceherang tapi dia itu kalau mau saya ini sahabat bisa lihat ya ini bibitnya buler padanya itu kecil panjang ya ini lonjongnya kecil panjang atau lonjong ini hampir sama dengan padi jenis IR64 ya itu hampir sama seperti ini ataupun jenis si tuba gendit kita bersama sahabat dan untuk MR219 ini untuk satu hektarnya dibutuhkan sekitar empat sampai lima sak ya atau lima kamplek ini atau sekitar untuk eh apa ya untuk beratnya sekitar 20 sampai 30 kilo per hektar ya ini untuk yang berat lima kilo ya ini untuk padi jenis MR219 itu untuk eh satu sak ini berat lima kilo sahabat ini berat lima kilo ini jenis eh padi yang menurut saya sedang eh banyak dicari oleh para petani karena memang dipostingan postingan eh media sosial itu eh dilihat dari perkembangan pertumbuhannya itu sangat-sangat eh menggiurkan atau bikin penasaran para petani untuk mencoba menanam jenis padi ini atau jenis padi MR219 ini untuk cara penanamannya seperti eh tanaman padi lainnya beda dengan eh jenis eh hibrida ya ini masih sama dengan cara penanaman yang lain ataupun padi jenis yang lain yaitu untuk satu rumpun itu dikasih eh dua sampai tiga batang padi ya itu untuk eh penanaman di lahan tanamnya dan untuk umur padi MR219 itu juga sama masih dengan yang lainnya yaitu 90 sampai 95 hari jadi tidak ada perbedaan jauh untuk eh padi jenis MR219 ini dengan jenis padi-padi yang seperti ceherang ataupun infali 32 ataupun yang lainnya ya ini masih satu jenis dengan ceherang sebenarnya karena dari jenis buler padanya itu masih seperti ini bukan jenis yang bulat seperti sahabat ya dan untuk MR219 ini untuk harganya sekarang itu ini saya kemarin beli di online karena kebetulan di tempat saya itu enggak ada debit ini sahabat di tempat toko pertenan tempat saya juga enggak ada yang jenis ini ini harganya sekitar 100 ribu sampai 110 ribu untuk untuk berat 5 kilo ya ini kemarin seperti online di marketplace ya dan untuk MR219 ini saya akan coba untuk ditanam di musim penghujan ini atau di bulan Desember nanti ya di bulan Desember ini ya ini akan coba nanti kita semakin dan untuk perkembangan penanamannya seperti apa silahkan sahabat ikuti terus channel ini agar nanti bisa saya sampaikan video step by step untuk penanaman padi jenis MR219 ini sampai nanti panenya berapa dan kebetulan karena luas lahan di tempat saya tanam itu cuma seperempat hektare jadi saya cuma butuh satu kantong ini ya atau 5 kilo pipit MR219 untuk ditanam di lahan seluas seperempat hektare atau 250 meter persegi dan untuk tanaman MR219 ini perlakunya seperti yang saya sampaikan tadi itu sama dengan padi yang lain ya nanti jadi nggak ada perbedaan kejualannya dia itu memang jenisnya hibrida itu ada perbedaan untuk cara penanganannya tapi kalau MR219 ini sama dengan jenis-jenis padi jenis yang lain ya seperti itu sahabat untuk bulernya yang saya tekan lagi bulernya itu kecil ya kecil panjang ini tapi kalau nasinya pulen sahabat nasinya pulen dan ini menurut pengalaman teman-teman itu untuk MR219 itu 1 hektare ya 1 hektare itu bisa menghasilkan bobot tonase sampai 10 ya 10 ton ya untuk bobot dari MR219 ditanam di lahan seluas 1 hektare itu bisa sampai 10 ton ya itu untuk 1 hektarnya seperti itu jadi bahkan mungkin bisa lebih ketika mungkin sahabat bisa memberikan pupuk yang lebih bagus ya lebih banyak dan juga untuk perlakuannya lebih spesifik itu mungkin nantinya akan bisa menghasilkan lebih dari 10 ton ya karena untuk hasil tanaman itu tergantung dari rezeki para petani masing-masing ya kadang sudah dirawat dengan baik tapi karena memang rezekinya belum jadi tetap aja sama dengan yang lain seperti itu sahabat dan tingkatkan kembali untuk sahabat bulernya semua nantinya saya akan menanam pada jenis MR219 ini dan akan saya videokan step by stepnya sampai nanti panennya dapat berapa akan saya videokan di channel ini jadi silahkan sahabat bulernya semua yang pengen mengetahui perkembangan dari awal sampai akhir untuk penanaman padi jenis MR219 silahkan untuk klik subscribe di channel bulertani milenial ini agar tidak ketinggalan untuk video-video yang akan terus saya sampaikan kepada para sahabat bulertani semua ya seperti itu review padi MR219 yang dapat saya sampaikan kepada bulertani semua untuk video yang lain ini nanti perkembangannya seperti apa silahkan ikuti terus channel ini sampai nanti panen ya terima kasih untuk sahabat bulertani semua jangan lupa yang baru bergabung bersama channel bulertani milenial dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan untuk video-video lain yang tentunya bermanfaat buat sahabat bulertani semua sampai jumpa di video selanjutnya salam pulertani milenial Indonesia